Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita memperbaiki apa ini namanya namanya pengejus buah dan sayur merek triliens asal cina 200 watt jadi ini masalahnya yaitu dia mati ya teman-teman jadi dihidupan dihidupin dia gak hidup bermasalahnya setelah saya cek ini kan ada ada saklar saklarnya itu seperti ini teman-teman ya seperti ini nah push button ya switch ketika dia posisi kesini dia menghidupkan jalur jalurnya jadi ketika di tekan ini jadi dia hidup seperti ini teman-teman ya jadi ketika ini nah kita ini kurang kurang ke kanan ya atau kurang ke close ini ada yang close ini open nah dia juga otomatis tidak akan hidup nah awalnya ini gak hidup sama sekali ketika di posisikan di close ya posisinya sesuai jadi ready semua itu tidak hidup karena tombol ini teman-teman ya pushnya ini ini bermasalah ini anda bisa beli ataupun bisa memperbaikinya nah kalau memperbaikinya tinggal di open jadi di ini samping kiri kanan kebetulan kalau yang ini saya beli baru ini ini gak ada ya teman-teman kalau bawaannya itu bisa dibuka sebelahnya pengaitnya ini bisa di dibuka ini teman-teman sampingnya ini nanti tinggal di apa itu di amplas atau di kering ya kering sudah nanti bisa lagi ini posisinya disini teman-teman ya nah ini hidup saya matikan dulu nah di dalamnya seperti ini jadi posisi itu saklarnya ada disana ini kelihatannya teman-teman nah itu dia saklarnya nah itu hitam pojok itu ya nah itu ada disana jadi dia menghidupkan jalur ini jadi ketika ketika dia di posisi close disini dia menekan akhirnya dia ready nah ketika ready ketika dia on itu akan hidup oke sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh